Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Oke, langsung saja ya Terima kasih Pak dan Kang Aya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Tak kenal maka tak kenal maka tak sayang Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya Saya Dana Yustiara Dari SDN Gebang Raya 2 Oke, sebelum acara ini dimulai Marilah kita sama-sama membaca Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Bismillahirrahmanirrahim Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Oke, saya perkenalkan dulu Oke, saya perkenalkan dulu Narasumber kita yaitu Niah Furniasi Trainer Kanfa JSONI Banten Beliau Hobi menulis dan membuat animasi Luar biasa banget ini lalu pengalaman pendidikannya satu universitas terbuka pengalaman kerjanya mengajar di SDN Tegal Kunit dua sejak tahun 1999 hingga sekarang pengalaman organisasi beliau itu banyak banget beliau itu kakak kakak yang benar-benar memotivasikan saya banget yaitu Wakil Ketua Pelita Penggerak Literasi Tanggerang Pengurus JSDI Banten Bidang Literasi Pengurus Komet Banten juga dan karya buku solonya yang telah dibuat oleh Tamei yaitu Raksaksa Pemangsa Bulan yang kedua Aku dan Dunia Letaris Literasiku yang ketiga Sosok di Balik Bendung Katulampah dan Kempat Telur Biru Baik Sekian perkenalan narasumber kita pada malam hari ini mungkin tak asing lagi bagi kita mengenai KAMFA KAMFA tentunya sudah terdengar di telinga kita tetapi masih banyak juga nih yang masih bertanya-tanya apa sih itu KAMFA bagaimana sih cara mengaplikasikan KAMFA itu kita langsung saja tentunya KAMFA juga pun membuat kita sadar bahwa pembelajaran kreatif dan inovatif di masa pandemi saat ini sangat penting untuk peserta didik kita agar tidak membosankan yaitu tadi salah satunya pembuatan LKPD menggunakan aplikasi KAMFA langsung saja yang kita tunggu-tunggu yang akan disampaikan oleh narasumber kita KAMFA waktu dan tempat dipersilahkan Baik terima kasih Halo Tess saya dengar Sudah jelas Halo Sudah jelas Alhamdulillah Alhamdulillah karena biasanya sinyal di sini jelek Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah bagi kita semua selamat malam kepada kepada yang hari ini menghormati woksop buat dengan menggunakan desain tanpa Budana tolong di mood ada suara sudah saya sudah mood ya sudah ya terima kasih kepada moderator kita yang cantik hari ini ya Ibu Dana Yusti Yara ya beliau adik saya juga yang luar biasa semangat belajarnya masih muda memang harus memiliki semangat yang lebih ya terima kasih juga kepada para pengurus Komet kepada Ibu Yuniar Bapak Aeb dan semua para pengurus Komet Banten oh ya tak lupa saya ucapkan turut berduka kepada teman kita yang kebetulan pengurus Komet Banten juga Ibu Iha Pariha ya yang mertuanya bukan mertua bisannya hari ini sedang berduka baiklah tadi tak kenal maka tak sayang menurut Bu Dana tadi sebenarnya sudah diperkenalkan nama saya Nia Kurniasi saya adalah guru SDN Tegal Kunir Lord 2 kebetulan saja saya sebagai trainer terpilih sebagai trainer KANVA JSDI Banten sebenarnya posisi saya disini kita saling berbagi saja Bapak Ibu ya bukan sebagai narasumber tapi kita saling berbagi ilmu sedikit ilmu yang saya miliki karena yakin saya yakin Bapak dan Ibu sebenarnya sudah mengenal KANVA dan sudah memakainya karena KANVA itu sebenarnya sebuah desain kreativitas semakin kita sering mencoba dan memakainya kita dengan sendirinya akan kreatif dan menghasilkan sebuah memiliki sebuah desain yang bagus itu karena kita sering mencoba dari try and error itu ya kita jangan cepat bosan dan harus sering mengeksplore jangan lelah untuk belajar demi pembelajaran kita yang lebih baik dan menarik untuk anak-anak apalagi di masa pandemi ini kita harus lebih kreatif lagi menciptakan pembelajaran yang menarik untuk anak-anak ikuti dan tidak membosankan itu saja sebenarnya saya sebagai trainer bukan berarti saya lebih desain-desain saya lebih bagus atau saya lebih segalanya karena kreatifitas itu masing-masing memiliki kreatifitas sendiri bisa jadi jika Bapak Ibu sering berlatih kreatifitas Bapak Ibu desain Bapak Ibu lebih bagus dari yang pernah saya buat karena kreatifitas setiap orang itu berbeda-beda ya hasil karya orang berbeda-beda tergantung kreatifitasnya baiklah saya mohon kemarin saya sudah share tadi saya sudah share materi saya VTT ke Pak Aldi bisa di-share kan sudah sudah Pak nah ini nah materi kita kita akan belajar membuat LKVD dengan desain kanva saya akan memperkenalkan beberapa template yang akan kita buat untuk LKVD ya lanjut nah ini sudah tadi ya identitas saya panggilan saya Mania nama pena saya Mania dan saya lebih familiar dipanggil dengan nama Mania lanjut apa itu kanva sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu ya kanva adalah pelafon desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial presentasi poster dokumen dan konteks visual lainnya di kanva di kanva bukan hanya kita membuat LKVD tapi kanva itu pelafon yang paling kalau menurut saya lengkap banget ya selain LKVD kita juga bisa membuat RPP kita bisa membuat promosi-promosi dengan brosur promosi sekolah dengan desain brosur terus kita juga bisa membuat twibon dengan kanva dan banyak lagi banyak sekali kita juga bisa presentasi materi dengan kanva apa bedanya presentasi dengan kanva dengan presentasi yang di powerpoint biasa kalau di kanva kita sudah disiapkan elemen-elemen yang lucu dan menarik untuk anak-anak ya tidak seperti yang di powerpoint kita harus mencari dulu kalau di kanva kita tinggal memilih animasi yang berbagai animasi yang sangat menarik dan bagus itu lalu template-templatenya juga kita tinggal menyesuaikan ya kalau untuk di kanva itu lalu Bapak Ibu ada kanva sekarang ada kanva for edu kemarin saya sudah diseminasi kanva for edu itu bagus sekali untuk guru karena di kanva for edu semua fitur dan elemennya itu bisa kita pergunakan dengan gratis tidak ada yang berbayar untuk kanva for edu bagi Bapak dan Ibu yang belum kanvanya for edu silakan nanti bisa didaftarkan kanva for edu nanti saya beritahu tata caranya cara memendaftarkan kanva for edunya karena disitu kita sudah memakai fitur apapun template apapun gratis lalu kita bisa membuat kelas interaktif juga ya kita buat presentasi video dengan kanva juga bisa segalanya lanjut lanjut pak itu ya apa itu LKPD LKPD adalah merupakan sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga terbentuk interaksi efektif antara peserta didik dengan pendidik dapat dan dapat meningkatkan aktivitas prestasi belajar peserta didik jadi dengan LKPD kita memberi apalagi di masa pandemi ini kita tidak monoton memberi tugas kepada anak seperti dulu waktu awal pandemi ya ketika kita masih bingung belum belum tahu aplikasi mana yang harus kita pakai bagaimana cara mengajar banyak ketika itu banyak yang masih bingung bagaimana cara mengajar online kita hanya memberi tugas di WA kerjakan halaman sekian sampai sekian halaman sekian sampai sekian sehingga anak banyak yang pusing dan stres dengan tugas guru yang numpuk harus nulis banyak ibunya juga ikut-ikut stres ya dengan banyaknya posting-posting di media sosial itu nah inilah solusinya dengan kanva dengan desain lembar kerja dengan menggunakan kanva IT ini salah satu solusinya untuk membebankan tugas mengurangi beban tugas anak dan orang tua juga jadi anak tidak lagi perlu dibantu orang tua orang tua hanya mengamati saja dia akan lebih senang belajar sendiri karena guru sudah memberikan materi yang menarik dan tugas yang menarik tidak lagi numpuk karena belajar itu sebenarnya tidak harus menulis ya Bapak dan Ibu tidak harus dengan menulis yang banyak berhalaman-halaman percuma ketika anak tidak tahu apa itu belajar intinya apa yang bisa dia serap dari materi itu yang penting sedikit tapi dia paham dan mengerti dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari itu intinya belajar lanjut nah ini ada beberapa tips mendesain kanva agar kanva itu menarik dan tidak membuat pusing batasi penggunaan front jenis hurufnya maksimal itu kita bisa memakai front itu tiga tiga macam jenis huruf yang bisa kita pakai di kanva karena kalau kebanyakan nanti fokusnya bukan ke materinya ke ketulisannya mereka jadi melihat ketulisannya jadi kalau bapak dan ibu memilih font jenis huruf untuk kanva itu batasi sampai tiga tiga jenis aja kalau bisa jangan sampai banyak memang kalau kita melihat jenis-jenis font itu menarik sekali saya juga waktu pertama mengeksplore kanva semua dicoba ini keren-keren banget semua pengen dicoba ternyata malah bukannya bagus semakin banyak itu malah jelek hasilnya seperti hanya mendesain itu seperti mendekor atau kita berhias berhias diri seperti perempuan kalau pakai baju banyak berwarna banyak jenis warna pakai tudung pakai itu jelek juga kan dilihatnya bukannya malah bagus jadi norak gitu ya seperti begitulah mendesain lalu yang kedua beri ruang kosong nah ketika kita menulis huruf atau menyimpan elemen jangan sampai numpuk atau berdempet itu yang diberi ruang kosong diberi jarak agar terlihat bagus desain yang kita buat itu nah lalu pemilihan warna juga warnanya diusahakan yang kontras biasanya di kanva itu dia sudah ketika kita klik warna di atas itu dia sudah menyiapkan warna yang harusnya kita pilih di atas nanti kita lihat ya kita langsung praktek dia memperlihatkan sendiri warna yang harus kita pilih yang kontras sebenarnya sudah disiapkan oleh kanvas sendiri warna yang kontras ketika kita memilih template yang kontras itu warnanya kalau mau diganti yang ini yang ini ada sebenarnya itu nah ini ATM template ketika kita bingung akan membuat desain apa ya desainnya bagus saya membuat materi apa ya besok kadang suka bingung juga saya juga suka bingung ya buat apa ya besok kita bisa melihat template template atau karya orang banyakkan di FB sekarang grup-grup kanva tapi bapak dan ibu ada grup kanva yang resmi dari kanvanya grup kanva yang resmi di FB itu adalah kanva untuk guru Indonesia nah itu adalah grup resmi dari kanva nanti silahkan bapak ibu cari yang punya Facebook kanva untuk guru Indonesia nah itulah kanva yang resmi dari kanvanya ini ya kita bisa ATM template amati tiru modifikasi kita amati template orang lalu kita tiru tapi tidak menjiplak ya karena tidak boleh juga lalu kita modifikasi sesuai dengan materi yang akan kita beri kepada anak-anak ketika kita bingung bagaimana hari ini mau mendesain apa kadang saya juga suka bingung kalau tidak ada ide tidak ada inspirasi karena mendesain itu sama dengan kalau saya sama dengan menulis ya kalau tidak ada inspirasi itu susah banget gitu mendesain kita bisa meng-ATM sama ketika kita menulis juga saya sebagai penulis ketika tidak ada inspirasi dan ide kita baca tulisan orang lalu kita ATM trial error banyak berlatih kita ketika banyak berlatih kita akan pasti akan lebih bagus seperti tadi saya bilang ah kemarin kayaknya seperti ini jelek nih coba besok dicoba seperti ini akhirnya kita pasti akan menemukan sendiri menemukan sendiri sebaiknya itu desain yang bagus itu seperti ini lama-lama pasti kita akan menemukan sendiri dengan sering berlatih dan mencoba jangan lelah untuk mencoba seperti yang Mas Nadine bilang pemuda sekarang itu harus banyak tanya banyak coba dan banyak karya dengan banyak berlatih dan mencoba kita juga akan banyak karya satu lagi karya dari desain kanva itu kan kita bisa buat ke video lalu dari video kita buat sekarang ini dengan Merdeka Belajar ada dengan ada aplikasi Merdeka Belajar aplikasi itu kita bisa unggah karya kita dari desain kanva video pembelajaran kita ke situ ya Bapak Ibu kalau kita sudah meng-offloadnya ke YouTube bisa kita saya unggah lagi ke Merdeka Belajar aplikasi Merdeka Belajar itu lalu next nah ini yuk membuat LKPD nah apa saja yang harus ada dalam LKPD itu jangan lupa ketika kita membuat LKPD satu itu usahakan ada logo sekolah logo sekolah bisa buat promosi sekolah kan lalu logo sekolah juga agar LKPD kita tidak dicontoh tidak dijiplak jadi contoh boleh ya seperti ATM tadi dijiplak persis gitu dengan adanya logo itu yang pertama yang kedua jangan lupa nama nama identitas siswa nama kelasnya kelas berapa tema atau pelajaran disertakan disitu sebelum material sebelum perintahnya lalu instruksi perintahnya apa yang akan anak kita perintahkan kepada anak untuk mengerjakan lembar kerja itu LKPD itu kemarin ketika saya melaksanakan diseminasi masih ada bapak dan ibu yang belum tahu apa itu LKPD LKPD itu lembar kerja peserta didik LKPD bisa kita buat kita bisa beri kepada anak-anak dalam bentuk kelompok atau belajar mandiri itu ya LKPD itu lembar kerja peserta didik bagi bapak ibu yang belum tahu kalau dulu LKS ya lembar kerja siswa mungkin sekarang namanya jadi LKPD lanjut kayaknya udah deh kita langsung explore saja ya ya FB nya itu kanva untuk guru Indonesia itu grup yang resmi dari kanva yang ada di Facebook kita sekarang saya langsung kita praktek saja ya silahkan bapak dan ibu kalau yang punya perangkat dua dibuka boleh dibuka dengan handphone atau laptopnya nanti saya juga akan mencoba memberikan bagaimana cara kita langsung memberikan LKPD itu kepada anak dan anak bisa mengerjakannya lalu dikirim lagi ke kita ya kita bisa share screen ini ya anak ya tapi belum di ini ya belum dibuka sebentar saya buka dulu sebentar ya di sini di sini saya sudah memakai sebentar belum keluar ya belum Sudah, karena saya sudah pakai kanva for edu, jadi saya pakai kanva saya yang ini ya. Sudah terlihat? Sudah, belum semua ya, belum tampil semua ya. Ya, nah ini. Nah ini tampilan kanva for edu. Apa bedanya kanva biasa dengan kanva for edu? Dalam kanva for edu itu nanti di sini ada tulisannya pendidikan. Ya, di profil kita ada tulisannya pendidikan. Sebentar, belum muncul semua. Nah, ini fitur-fitur yang ada di kanva. Sebenarnya sama saja template. Template sama fiturnya kanva biasa dengan kanva for edu sama. Hanya kita bebas mengeksplore dan bebas memakai template atau fitur apapun ketika kita memakai kanva pendidikan. Tidak ada lagi yang berbayar. Itu saja bedanya. Kalau di kanva biasa, kita terbatas ya. Banyak yang tanda mahkota itu yang harus dibayar. Kita langsung ke LKPD aja. Kita pilih salah satu LKPD contohnya ya. Tempat di sini. Nah ini template-template. Sebentar. Lagi lemot. Belum terlihat ya. Nah ini. Kita buka template. Sebenarnya di sini juga bisa ya. Kita bisa lihat di sini. Nah ada presentasi pendidikan, video pendidikan, infografis pendidikan, RVP. Nah ini yang di kanva pendidikan ya. Nah ini kita buka yang lembar kerja. Di kanva pendidikan ada kerja kelompok juga. Ketika kita buka template lembar kerja, kita pasti bingung ya yang mana. Mau pilih yang mana karena bagus-bagus semua. Kita sesuaikan dengan materi yang akan kita berikan kepada anak dan kelasnya. Kalau di kanva pendidikan itu ketika kita daftar, kita sudah menuliskan, kita mengajar di kelas berapa ya Bapak-Ibu. Jadi si kanva menyesuaikan nanti dengan kelas yang akan kita ajarkan. Oh iya, kanva untuk daftar kanva pendidikan hanya bisa untuk guru SD sampai SMA saja. Kalau dosen dan mahasiswa tidak bisa, mereka harus menggunakan kanva yang biasa. Nah ini ada LKPD Origami untuk, bagus sekali ini untuk kelas 1 sama FAUD, TK ya. Kita bisa print ini, di print kalau misal perangkat yang dimiliki anak-anak tidak kurang mendukung di sekolah, bisa kita print, sebenarnya kita print bagikan kepada anak. Bapak dan Ibu, kanva juga sudah terkoneksi dengan classroom sekarang ya. Kita bisa langsung membagikannya di classroom apabila Bapak dan Ibu sudah memakai classroom sebagai pembelajaran daring sekarang. Nah kita ini lihat contohnya yang ini perkembangan kalian ya. Nanti kita lihat dulu di sini. Kita buat desain. Nah ketika kita membuat, kita ketik desain lembar kerja itu banyak macamnya di sini ya. Ada ukurannya, ada yang landscape, desainnya disesuaikan ada pelajaran kita. Lembar kerja ilmu, pengetahuan sosial, bahasa Inggris, sain, ya macam-macam seni, matematika. Jaringan di saya agak kurang bagus, jadi lembar. Kita cari tadi yang perkalian. Nah seperti ini. Tadi tips mendesain kanva itu, satu ada logo, ya. Kita bisa masukkan logo, logo sekolah ini contohnya ketika kita akan mendesain LKPD. Jangan lupa diberi judul, judul di atasnya, judul dulu. Kita pilih teks. Nah ini fitur-fiturnya ya. Ada template yang lain ketika kita mau pilih lagi yang lain. Ini elemen. Elemen itu berbagai bentuk gambar dan animasi yang akan kita tambahkan. Atau ketika kita memilih satu template seperti ini, saya pilih LKPD perkalian. Misalnya di sini gambarnya buah apel. Kita akan ganti gambar yang lain, anggur atau jeruk. Nah kita bisa klik elemen. Kita cari ya apelnya diganti. Ini untuk unggah gambar. Gambar lain. Teks ya, udah tahu. Nah ini untuk judul. Tambahkan judul. Kita buat judul. Di sini. Sini ya, sebentar. Tidak. Sini ya. Sini ya. Tidak. Sini ya. Sini ya. Sini ya. Bapak-Ibu setelah ini Bapak-Ibu boleh Memilih Templet sekarang Bapak-Ibu Boleh memilih template LKPD Sesuai dengan pelajaran Bapak dan Ibu nanti bisa dikirim Bisa dikirim Ke saya Nanti saya kirim link Kita buat grup sekalian Di kanva kita bisa Buat grup Misalnya ini Iya Nanti saya Iya Nah ini Untuk ukuran Ukuran tulisan Kita bisa perkecil langsung di sini LKDP Salah LKPD Nama kelas ini sudah ada Logo Oh ya untuk unggah logo ya Contoh ya Barangkali Bapak dan Ibu Masih ada yang belum bisa untuk unggah Misalnya Saya sebenarnya tidak punya logo itu juga apa Sekolah Saya ada Cuma ada logo Oh bentar Bukan Kayaknya sudah ada di sini Unggahan Saya ada Logo Nggak ada ya Oh ini aja Misalnya ini ya Untuk logo Saya unggah logo Ini cara Cara mengunggah logo ya Logo itu biasanya di sebelah kanan ya Eh kiri Kanan Sebelah kiri Bapak dan Ibu Sebenarnya kalau saya Saya itu lebih senang Membuat kanva itu Dengan HP Sebenarnya Saya lebih familiar Lebih cepat Saya bisa 5 menit 10 menit Membuat Desain kanva Dengan HP Daripada dengan laptop Ini misalnya logo ya Ini namanya Nah ini judul Judul materi Perkalian Pasangkan gambar Dengan kalimat Matematika Yang tepat Nah ini untuk Instruksi Ini sudah Sudah ada semua ya Nama Kelas Tanggal Nilai Ini sudah ada Yang inisial Yang harus Ada di LKPD Tadi Yang saya Terangkan di depan Pasangkanlah gambar Dengan kalimat Matematika Yang tepat Kita lihat Peronnya Ini Peronnya Ada berapa Coba ya Ini dua Beda ya Nah ini Masih sama Peronnya Tuh Ini dua ya Berarti dia pakai Dua Ini hapus Ini hapus Tadi Kita hapus Apa nih yang belum Udah semua kan Ini ada apal Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ini misalnya Ini perkalian Kelas Tiga ya Kelas 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 Tiga Sepertinya Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Nah ini Berapa ini Dua kali tiga Atau tiga kali tiga Ini ya Nanti anak-anak Pasangkan Kesini Ini buah Pir Atau misal Mau diganti Apalnya Kita ganti Dengan jeruk Boleh Elemen ya Jangan sampai Meniru persis Yang udah Dikan Kita ganti Buah jeruk Nah Agar kita Klik-klik-klik Langsung Terus Elemen Kita bisa Sebenarnya kita bisa Nah ini Menduplikat Menduplikat Tiga Nah Begitu Kita duplikat Ini kita hapus Bapak-Ibu silahkan Sambil Ini sambil Bertanya Atau sudah pada Jago-jago ya Sebenarnya udah Jago-jago semua Silahkan Kalau ada yang Mau bertanya Silahkan Bapak dan Ibu Kita Sambil Ini aja Kita diskusi Kita belajar Bersama saja ya Karena Kita langsung Dinyatakan Langsung Alena Rasumber Kita Yang ingin Bersanya Bapak dan Ibu Ya silahkan Silahkan Kita belajar Bersama saja Mungkin yang Edukasi itu Perlu dikasih tahu Ya Kamai Karena saya juga Masih yang free Tapi masih ada yang Banyak berbayar nih Belum masuk ke Eduk Pendidikan Ya Untuk Canva for Edu Nanti datarnya itu Kita kan harus Memakai Identitas Berbentuk SK Mengajar Nah ketika Kita foto Upload SK Mengajar itu Nama dan Identitas Sekolahnya Harus terlihat Tidak jelas Karena Teman saya Disini masih ada Dua orang yang Ditolak Karena Ketika Foto SK SK itu Namanya mungkin Tidak jelas Tidak terbaca Jadi Ditolak Otomatis Tidak bisa Tapi bisa dicoba Terus Dicoba Berarti Discan aja kali ya SK nya ya kak Tidak perlu Tidak perlu sih Sebenarnya Tidak perlu Discan Asal Fotonya itu Jelas Discan Lebih Bagus Tapi dia bisa Foto langsung Bisa Foto langsung Kalau Bapak dan Ibu Nanti Sebenarnya Nanti Saya mau Ada Parade Kanva Nusantara Dari Kanva Nanti Waktunya Saya berikan Nanti Bapak dan Ibu Yang sudah Biasa Memakai Kanva Bisa Jadi Trainer Di sekolahnya Untuk Nanti Mengajarkan Kembali Kepada Anak-anak Dengan Membuat Kelas Di Kanva Dengan Kanva For Edu Saya Harusnya Di Duplikat Ya Di Duplikat Ini Kita ganti Aja Misalnya Jadi Strawberry Tidak Terlalu Menjiplak Ya Karena Kan Ini Desain Juga Sebenarnya Karya Orang Ya Jadi Kita Tidak Terlalu Menjiplak Gambarnya Kita ganti Tidak Semua Gambar Dari Kanva Nya Atau Di sini Ada yang Sudah Memakaikan Favor Edu Sudah Banyak Yang Pakaikan Favor Edu Ada Bapak Dan Ibu Saya Sudah Pakaikan Siapa Ibu Ibu Sintia Oh Dari mana Ibu Dari Tangerang Ibu Oh Dari Tangerang Ibu Dari Sekolah Mana SDN Sukasari Satu Bu Waktu itu Ibu Daftar Sendiri Atau Lewat Diseminasi Saya Daftar Sendiri Pakai Akun Belajar Bu Oh Iya Betul Sama Aku Dengan Emang Yang Di Lebih Haruskan Dengan Akun Belajar Yang Sudah Kita Punya Akun Belajar Tapi Kalau Akun Guru Tapi Kalau Pakai Akun Yang Lain Juga Bisa Iya Lebih Bagus Pakai Akun Belajar Ibu Daftar Sendiri Iya Bu Saya Daftar Sendiri Oh Ibu Sudah Pakai Untuk Kelas Kalau Untuk Kelas Belum Paling Hanya LKPD LKPD Saja Bu Saya Apa Memanfaatkan Kanvanya Lalu LKPD Ibu Share Kemana Saya Share Ke Grup Kelas Bu Classroom Si Bu Tadinya Pakainya Itu Di Classroom Sekarang Grup Kelasnya Dimana Di Kanva By WA Bu Belum Bikin Karena Baru Bu Saya Baru Meng Nanti Iya Ada Di Kanva Kita Bisa Buat Kelas Iya Betul Untuk Mengaksikan Edu Tersebut Kita butuh Waktu Enggak Maksudnya Satu Kali 24 Jam Atau Langsung Ter Itu Biasanya Kita Nunggu Kalau Banyak Kalau Banyak Yang Daftar Ketika Kemarin Karena Banyak Yang Daftar Se Indonesia Ketika Itu Nunggu Dua Kali 48 Jam Eh Nunggu Antrian Tapi Kalau Misal Ya Tidak Sedang Banyak Pendaftaran Bisa Langsung Langsung Hari Itu Dibalas Tergantung Tergantung Banyaknya Permintaan Banyak Tidaknya Permintaan Tadi Perbedaannya Yang Di Awal Inditas Itu Ya Pendidikan Kalau Kita Masih Gratis Perbedaannya Kanva Biasa Dengan Kanva Poredu Itu Ada Tulisan Pendidikannya Lalu Semua Itu Gratis Elemen Yang Bisa Kita Pergunakan Walaupun Ada Begini Kita Bisa Pergunakan Elemen Sebebas Kita Apapun Gratis Terus Sudah Ada Disini Ada Kita Bisa Pakai Barcode QR Code Untuk Buat Sertifikat Di Kanva Kita Ada Tempat Sertifikat Membuat Sertifikat Yang Bagus Bagus Lalu Kita Bisa Buat Tanda Tangan Dengan Barcode Nah Kita Juga Bisa Buat Yang Lainnya Seperti Kita Buat Big Mozy Karakter Kita Bisa Membuat Karakter Ini Jadi Kita Kesini Nah Misalnya Ini Mau diganti Kita Bisa Buat Karakter Misal Ini Anak Kita Kesini Kan Ini Ya Lucu Lucu Nah Kita Bisa Buat Karakter Sesuai Keinginan Kita Anaknya Seperti Apa Nah Lalu Conver For Edu Banyak Banget Ininya Nah Misal Kalau Kita Buat Komik Komik Pembelajaran Enggak Di LKPD Juga Sebenarnya Bisa Kita Bisa Mendesain Nah Anaknya Sedang Berlari Atau Dia Duduk Kita Bisa Buat Cerita Dia Lagi Senang Nah Ini Kita Bisa Ganti Ganti Kita Bisa Membuat Karakter Di Canva For Edu Canva For Edu Lebih Bagus Elemennya Sebentar Ini Itu Lagi Error Lagi Jadi Ini Error Lagi Kita Ke Elemen Lagi Kita Hapus Nah Ini Kalau Sudah Selesai Sudah Selesai Ya Bapak Dan Ibu Kita Simpen Dulu Nanti Saya Seharusnya Tadi Saya Buat Dulu Kelas Kita Kita Unggah Dulu Aja Kita Unggah Nah Ketika Kita Unggah Kita Bisa Memilih Bentuknya Seperti Apa PNG PDF Cita PDF Video GIF Bisa Bisa Macem-macem Bentuknya Kalau video Tentunya Ininya Harus Bergerak Kita Bisa Buat Bergerak Biasanya Biasanya Tulisannya Mau Bergerak Ini Dengan Animasi Dengan Animasi Tulisan Dia Pasti Otomatis Berbentuknya Video Kalau Dia Bergerak Kita Unggah Dulu Nah Tuh Dia Otomatis Video Kalau Kita Pake Bergerak Saya Biasanya Lebih Banyak Kalau Untuk Anak-anak Saya Lebih Banyak Buat Yang Bergerak Biar Anak-anak Lebih Tertarik Kita Buat Ini Aja Gampar Kita Unduh Nah Unduh Atau Kita Salin Untuk Dibagikan Kita Kan Bisa Salin Ya Disalin Lalu Dibagikan Ke Grup WA Kalau Kita Sudah Punya Kelas Otomatis Masuk Ke Email Mereka Ada Pemberitahuan Nanti Mereka Bisa Mengerjakan Gitu Nah Ini Nah Kita Buat Nah Kita Klik Yang Tanda Titik Tiga Tanda Titik Tiga Ya Jadikan Tugas Nah Ini Juga Fitur-fitur Yang Ada Di Kan Paya Bupaydu Kita Bisa Buat Presentasi Atau Ketika Kita Membuat LKPD Kita Bisa Menerangkannya Langsung Ke Anak Sambil Memperlihatkan Wajah Kita Mau saya Ini Buka Sekarang Kita Jelaskan Ke Anak Bagaimana Cara Mengerjakan LKPD Ini Kita Tampilkan Hanya Hanya Mungkin Ini Satu Ya Nah Seperti ini Tampilkan Tampilkan rekam Nah kita bisa masuk Di studio Lalu kita Mulai Rekam Nah Terlihat Nah kita Bisa Menjelaskan Kepada Anak Sambil Dengan Video Presentasi Kita Sambil Menjelaskan Kepada Anak Nanti Ketika Kita Share Ke Anak Jadi Si Anak Tidak Hanya Melihat Gambar Dan Membaca Tapi Dia Juga Mendengarkan Apa Perintah Guru Misalnya Kita Mulai Mohon maaf Ibu Ya Ya Pak Halo Ya Halo Ya Ya Bapak Tadi itu Diulang Saya Anu Yang Ini Yang ada Videonya Diulang Kebetulan Sinyalnya Bagus Banget Jadi Caranya Dari Pertama Ya Ya Sinyalnya Bagus Ya Sebentar Berarti Saya Akhiri Dulu Rekamannya Saya Akhiri Rekamannya Batal Batalkan Batalkan Dari sini Pak Dari mulai rekam Atau kembali Kepengeditan Dari sini Dari sini Ya boleh Dari Munculkan Cara merekam Gitu loh Merekam ya Sebentar Kembali ke Pengeditan ya Nah ini Kembali Nah Oh ini Sebentar Strawberry Kurang Satu Duplikatkan Kurang Satu Jadi Sebenarnya Dalam Pembelajaran Daring Itu Sehari Ketika kita Memberi Pembelajaran Daring Itu Tidak Perlu Banyak Materi Karena Buat Anak Pusing Juga Satu Tapi Anak Paham Anak Betul-betul Hari Itu Dia Memahami Apa Yang Kita Berikan Tugas Walaupun Cuma Hanya Satu Mengerjakan LKPD Jadi Lebih Interaktif Dan Lebih Tepat Sasaran Lebih Mengena Dengan Tampilan Rekam Video Ini Kita Seperti Dia Seperti Mendengarkan Langsung Bagaimana Kita Mengajar Di Kelas Nah Ini Udah Pak Tadi Kliknya Tadi Yang Rekam Yang Pertama Tadi Terlihat Halo Pak Kembali Ya Sebentar Tidak Kebetulan Tampil Pake Laptop Oh Iya Silahkan Tapi Klik Yang Tanda Titik Tiga Di Sebelah Kanan Di Atas Ya Pak Titik Tiga Sebelah Kanan Di Atas Lalu Tampil Tampilkan Dan Rekam Tampil Dan Rekam Tampil Dan Rekam Setelah Itu Masuk Ke Studio Masuk Ke Studio Iya 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 Masuk Ke Studio Setelah Itu Klik Mulai Rekam Nah Sudah Tampil Nanti Gambar Kita Ada Di Bawah LKPD Setelah Tampil Gambar Kita Klik Mulai Rekam Kita Mulai Rekam Nah Iya kan Ada Halo Anak-anak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Apa Kabar Semua Misalnya Nah Kali Ini Ibu Abis Kenapa Hari ini Kita Akan Belajar Matematika Kan Setelah Tadi Anak-anak Mendengarkan Penjelasan Beguru Tentang Materi Perkalian Sebelumnya Sebelum LKPD Kita kan Memberikan Materi Dulu ya Harusnya Dari RPP Gitu kan Sekarang Anak-anak Kerjakan Lembar Kerja Ini Perhatikan Dengan Betul Tulis Nama Kelas Tanggal Di sini Di kolom sini Nah Pasangkan Gambar Dengan Kalimat Matematika Yang Tepat Yang ada Di sebelah Kiri Pasangkan Gambar Yang ada Di sebelah Kiri Ini Dengan Yang ada Di kanan Nah Kamu Nanti Bisa Menarik Garis Narik Garis Nanti Ada Di kanva Elemennya Pak Nanti Silahkan Kamu Tarik Garis Mana Yang Sesuai Stop Misalnya Sudah Ya Nah Anak-anak Selamat Belajar Dan Tetap Semangat Kita Akhiri Rekamnya Dia 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 akan Tersimpan Di Galeri Kita Nanti Pak Lalu Kita Tinggal Share Ke Anak-anak Atau Bisa Dari Kanvanya Langsung Share Ke WA Atau Di Group Kanva Atau Di Classroom Kalau Sudah Punya Classroom Tunggu Sampai Selesai Prosesnya Ini bisa juga Dibuat Untuk Video Pembelajaran Bagus Sekali Nah Kalau Sudah Selesai Kita Unduh Atau Kalau Mau Dikirim Ke WA Ke Group WA Kita Bisa Salin Tautan Sudah Otomatis Tersalinkan Kita Tinggal Paste Saja Di Group Atau Kita Unduh Kita Tunggu Unduhan Unduh Rekam Nah Ini Ini Sedang Mengunduh Dan Rekam Atau Salin Tautan Salin Tautan Dibagikan Anak-anak Langsung Bisa Melihat Sendiri Saya Nggak Ada Group Saya Nggak Bisa Sanya Ke Group Mana Ibu Mau Tanya Boleh Ibu Ya Boleh Silahkan Bapak Silahkan Sambil Bertanya Saja Ini Kan Kalau Misalkan Saya Sudah Download Ininya Kanpanya Terus Kemudian Kita Pakai Video Bisa Nggak Apa Harus Online Pakai Video Gimana Maksudnya Pak Yang Tadi Pakai Video Oh Harus Online Video Videonya Itu Iya Karena Dia Linknya Online Iya Harus Otomatis Harus Online Saya Coba Share Nggak Nggak Ada Ini Grup Ini LKPD Kalau LKPD Sudah Mengerti Ya Bapak Kita Baru Lihat Baru Kita Coba Elemen Lain Ya Bapak Mengajar Kelas Berapa Saya Guru PAI Oh PAI Iya Agama Kita Ke Template Yang Lain Ya Kita Cari Lagi Template Yang Lain Boleh Tanya Enggak Silahkan Bu Ya Silahkan Itu Kan tadi Ibu bilang Bisa Dibuat Untuk Video Pembelajaran Bisa Enggak Hasil Dari Video Yang Kita Dapatkan Dari Kanva Kemudian Kita Share Ke Youtube Itu Bisa Bisa Ibu Saya Juga Banyak Yang Dishare Ke Youtube Kliknya Yang Mana Ya Bu Unduh Dulu Atau Langsung Ada Sam Diunduh Dulu Diunduh Dulu Dia Sudah Otomatis Tersimpan Di Galeri Kita Sebentar Sam Lihat Dulu Ya Ijin Berat Ibu Ya Ya Ini Saya Sudah Coba Tapi Wajah Saya Kan Tidak Terlihat Begitu Saya Saya Periksa Lagi Untuk Pengaturan Videonya Tidak Bisa Ibu Kamera Dan Mikrofon Nah Disini Adanya Tanpa Kamera Saya Klik Untuk Bisa Kamera Tidak Bisa Kenapa Ya Bu Oh Begitu Oh Ya Terima Kasih Oh Oh Gitu Oh Ya Coba Saya Coba Kamera Di Zoom Dimatikan Ya Baru Saya Coba Oh Gitu Ya 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 Sebentar Sebenarnya Pemakaian Kanfa Kanfa Itu Kita Harus Banyak Mengeksplore Dan Banyak Harus Sering Mencoba Membuka Buka Mencoba Coba Jangan Takut Salah Jangan Takut Salah Ketika Kita Mencoba Jangan Takut Juga Rusak Atau Hilang Nanti Kalau saya Coba Karena Dia kan Tidak Akan Hilang Ya Desain Yang kita Sudah Buat Itu Dikan Hilang Dia Akan Ada Lagi Terima Kasih Ya Sudah Saya Coba Terima Kasih Nanti Cuma Lagi Sering Tadi Saya Mau Buat Apa Bapak Lembar Kerja Agama Lembar Kerja Agama Lembar Kerja Sepertinya Lembar Kerja Agama Belum Ada Agama Sudah Ada Belum Ada Ya Belum Ada Tapi Bapak Bisa Memakai Template Lain Disesuaikan Misalnya Apa Bahasa 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 Iya Ibu Mau tanya Ibu Ya Silahkan Bapak Ini kan Kalau Misalkan Kita Sudah Membuat Rekaman Sudah Membuat Rekaman Kalau Misalkan Kita Unduh Kita Ajarkan Ke Anak Itu Kita Presentasikan Apakah Video Tersebut Itu Offline Bisa Enggak Rekaman Hasil Rekaman Itu Bisa Offline Apa Enggak Kemarin Saya Online Saya Coba Sepertinya Harus Online Pak Harus Online Jadi Saya Coba Share Ke Grup Mana Belum Ada Grup Bapak Tapi Sudah Punya Kanvas Semua Kan Kita Buat Grup Dulu Waktunya Masih Cukup Masih Ada Maaf Bunia Saya Belum Punya Kanva Bunia Ibu Oh Dengan Ibu Siapa Ibu Mariani Bunia Menarik Menarik Tapi Saya Belum Pernah Mencoba Menarik Sekali Coba Bikin Grup Gak Apa-apa Kalau Ada Waktu Boleh Bunia Jadi Kita Bisa Tanya-tanya Ini Belum Pernah Saya Membuat Kanva Ini Maka Untuk Masuk Bagaimanapun Saya Belum Paham Diulang Ibu Kalau Udah Download Kanvanya Kalau Download Kanva Pasti Kanvanya Kanva Yang Berbayar Kanva Yang Terbatas Tapi Sebenarnya Kanva Yang Terbatas Juga Elemennya Bagus-bagus Asal Kita Rajin Mencari Rajin Mencari Dia Sudah Bagus-bagus Kok Yang Gratis Juga Kalau Bisa Memang Kanva Pendidikan Karena Semuanya Gratis Nah Ketika Ibu Membuka Ini Brandanya Seperti Ini Berandanya Seperti Ini Lalu Ibu Bisa Pilih Disini Ada Presentasi Nah Disini Ada Poster Poster Itu Biasanya Saya Pakai Untuk Tugas Anak-anak Kelas 6 Ada Yang Membuat Poster Kelas 5 Kayaknya Saya Ada Juga Kelas Ya Banyak Sekali Kita Juga Bisa Membuat Jadwal Pelajaran Di Kanva Pendidikan Ada Jadwal Pelajaran Nah Ini Sertifikat Membuat Sertifikat Nah Ini Seperti Ini Kita Akan Ke Ke Grup Membuat Grup Ya Ini Ada Suara Ini Grup Saya Bapak Dan Ibu Yang Sudah Punya Kanva Bisa Gabung Nanti Saya Bagikan Bukan Ini Bukan Ini Grup Sebentar Oh Bukan Bukan Ini Bukan Sin Mari Bukan 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 Nah, ini grup saya. Ibu Bapak, ketika kita membagikan link. Nah, ini ya. Kanfa itu sudah terkoneksi ke classroom sekarang. Kita bisa masukkan grup yang ada di kanfa ke classroom. Kita salin ini, tautan undangan. Saya di ini aja ya? Di chat ya? Iya, bisa Pak. Dikirim di kolom chat. Di kolom chat ya. Saya salin. Oh iya, buat kita baru ya? Sudah kelas parijal juga saya, Nye. Yang di chat punya siapa? Nah, kita buat grup. Apa ini namanya grupnya? Komedia. Incomed Banten aja nanti jadi bisa berbagi template. Oke, ini nih. Kami, Banten, Sudahkan. So, aja kan set-setnya. sebentar belum sinyalnya belum muncul ini sebentar iya saya harus bapak dan ibu sambil menunggu chat kehadirannya kolom kehadirannya sudah saya berikan di chat ya saya harus keluar dulu untuk favor edu itu nanti pastikan kalau kita daftarkan favor edu posisi kita sebagai guru disini kita buat group ulangi lagi kamu tadi gak ketemu saya gak ketemu klik buat group oh nama sudah ada tadi ya sebentar saya kayaknya harus boleh 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 iya saya sudah masuk di link yang Pak Arisal kirim Pak Arisal kirim sudah sudah ada disitu juga gak apa-apa sudah yang di chat itu yang dikirim sama Pak Arisal komen iya 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 undang orang sebentar kok grupnya belum muncul ya di chat jum bu di chat jum chat jum coba di chat enggak saya nyari ini yang barusan saya buat kenapa gak bisa muncul ya grup yang saya buat barusan Komet Banten oh ini sudah ada ya undang anggota tapi harus ada email email dulu biasanya ada langsung disininya deh ketik email administrator wah lagi eron tambahkan ke grup sebenarnya ini harusnya grupnya sudah ada ya tapi kok belum muncul eh nah harusnya disini ada ada link yang dibagikan grupnya tapi belum muncul disini apa dia harusnya grupnya muncul disini grupnya sebentar pak nah kita buat kelas aja ibu maaf izin bertanya lagi ya sebentar nih ngeblank ya silahkan sambil ya ini saya coba daftarkan for edu terus ini kan ada mata pelajaran yang anda ajarkan sedangkan saya kan guru SD guru SD itu kan tematik disini tidak ada tematik bu iya memang ibu disitu itu aja semua di klik bisa kok matematika IPS oh gitu ya yang mata pelajaran di SD ya matematika ya yang ada di SD ya ya coba saya coba saya coba sain termasuk lemot nih IPS ya IPS baru nanti klik selanjutkan ya selanjutkan ibu udah udah siapkan dokumennya itu SKBM nah udah ya Komet Banten udah ada tadi saya nyari dimana kelas ya kirim ya 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 terima kasih ibu eh itunya sudah di itu ya sudah dipoto ibu hmm apanya SKBM nya saya kirim PDF dokumen oh kirim PDF iya scan PDF nah ini saya bisa dapatkan tautan atau undangan dimana ya di WA sebentar saya kirim di WA ya di chat aja bu di kolom chat ditutup dulu dong ditutup dulu stop stop sharing hmm 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 coba lagi ya stop ya barusan ya saya stop ya yes ini apa jaringan saya lagi lemot banget laptopnya juga lemot jadi lama sudah sudah ada ya saya kembali keser lagi dong belum ya belum kan belum kan belum ada belum ada ya belum ini lagi ada tampil sudah nah coba bapak ibu silakan masuk yang buka kanvanya bisa enggak nanti nanti kita bisa disini template lkbd ibu maaf ini pakai yang kanva komet banten apa yang komet banten aja yang komet banten ya yang tadi saya share mau yang mana oh yang bunia yang saya enggak apa-apa yang saya share iya yang saya komentar yang terakhir yang budia atau abu dana yustiana atau yang bunia yang saya yang komentar akhir iya coba saya coba saya coba coba ya ibu coba asuk kan kan bukan berarti bukan nah yang ini sudah sudah belum coba saya sudah sudah ibu sudah belum ya belum ada yang masuk belum masuk sekarang masuknya bagaimana bun ini saya udah ngeklik link sudah ketemu terus gimana gabung tim disitu ada tulisan kan gabung tim personal oh gabung saya udah 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 ada belum kuning caranya gimana komed saya lihat anggota disini ada 22 ya betul gak yang ada 22 ya ya ada 22 kuning sih udah bu parida bu parida bu arnita untuk perhatikan nah begini maksud saya bapak dan ibu setelah saya membuat kelas komed ini nanti saya coba share desain template lkpd kepada bapak dan ibu nah nanti apa yang saya lakukan itu bisa bapak ibu lakukan kepada anak-anak apalagi kalau di sekolah anak-anaknya semua sudah memiliki perangkat sendiri sudah punya email sendiri kita lebih mudah mengajarnya dengan kanva lebih interaktif lebih enak nanti saya coba share satu template saya kita belajar bersama-sama cara men-share template lalu cara anak-anak mengedit template jadi pastikan juga ketika kita men-share itu anak-anak bisa mengedit karena ketika kita share ada yang hanya melihat saja lalu mengedit anak-anak setelah mengerjakan tugas itu kita juga bisa langsung menilainya di situ bu kita bisa langsung memberikan nilai kepada anak-anak memberikan nilainya kita bisa memberikan ulasan bagus tidaknya betul tidaknya pekerjaan mereka misalnya masih yang salah nomor berapa yang salah kita bisa langsung kasih ulasan di kanvanya ulasan pekerjaan anak itu sebenarnya menarik sekali apabila memang perangkat kita di tempat mengajar kita semuanya mendukung bagus sekali ini sampai jam berapa ya Bu Dana ya sampai jam 9 ya kasihkan ini Bapak dan Ibu masih ada yang ditanyakan sebenarnya kalau LKPD nanti kita akan belajarnya semakin banyak mencoba template template disesuaikan dengan materi nanti kita akan paham sendiri dan terampil sendiri desain itu sebuah keterampilan kita balik saja nanti kita belajar lebih lanjut setelah ini kita tidak berhenti sudah punya kelas komed kan Pak nanti kita praktek ya mulai besok saya coba share LKPD Bapak Ibu mencoba mengedit nanti apa yang saya lakukan itu untuk dipraktekan ke anak-anak nanti saya coba juga membuat video tutorialnya ada beberapa video tutorial yang sudah saya buat sedikit-sedikit cara dari cara membuat kelas cara mengirim template ke anak lalu cara memberi ulasan memberi nilai kepada anak di kanva juga nanti saya buat tutorialnya sudah ada kita stop sales tidak terasa sudah pukul 21 lewat 11 ada mau yang ditanyakan lagi Bapak dan Ibu mungkin untuk lebih lanjutnya mungkin nanti di group kan Fabu kan kalau sudah mencoba nanti baru bertanya saya belum bisa punya Bu punya ibu dari kanvanya gimana ini nanti saya pandu download kanvanya kanvanya saya saya kita punya grup nengdana kita punya grup kanva grup ini bukan grup yang masuk jum ini grup whatsapp kanva kalau bisa kalau bisa sih Bapak dan Ibu langsung ibu kuntan kanva edu saja iya pak saya grup WA kanva baru aja ya yang ada disini linknya di jum chat nanti saya kirim linknya ya oh di chat jum di chat jum iya di chat jum iya pak ini silahkan yang bergabung nanti bisa ditanya-tanya lagi lebih lanjut oleh masternya ada bunya nanti ada pak rizal ada pak aef nanti bisa bergabung disitu nanti kita bisa lanjut pembahasan lebih lanjut terima kasih iya pak ali juga kita sama-sama ya kita saling berbagi saja iya karena memang semakin sering mengeksplore kita semakin mengenal kanva itu intinya harus banyak mencoba dan tidak bosan tapi sebenarnya asiknya kanva itu kalau kita sudah kenal susah berhenti kalau sudah mendesain kalau saya penasaran itu pengen terus terus-terus apalagi kalau sudah mencoba satu desain lihat desain lain yang lebih bagus terus sampai kalau saya sih suka lupa waktu kadang menarik asik asik sebenarnya satu aplikasi saja mungkin Bapak Ibu sudah belajar di SIMPKB sebenarnya bagi guru tidak perlu banyak menguasai banyak aplikasi boleh kita mengenal dan mempelajari banyak aplikasi tapi cukup satu aplikasi yang kita kuasai saja sudah cukup bagus kok satu aplikasi saja kita menguasai semuanya sudah cukup bagus untuk pembelajaran kita di masa pandemi ini yang lebih menarik apalagi sekarang memang teknologi itu harus kita kuasai akan tertinggal kita kalau tidak menguasai teknologi tertinggal tertinggal sekali bagaimana masih ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu saya sudah masuk ke chat group ini mudah-mudahan nanti di chat saya banyak bertanya mungkin karena saya juga mengajar ini sampai rumah jadi masih belum ini silahkan nanti kita belajar bersama baiklah karena waktu sudah malam saya akhiri materi saya malam ini saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kurang lebihnya maaf saya kembalikan terima kasih terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang malam ini sudah membersamai kami terima kasih juga kepada Komed yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi sedikit berbagi semoga apa yang telah kita lakukan ini dapat bermanfaat bagi anak didik kita selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator kita Ibu Dana Yustiara silakan baik terima kasih wah benar-benar kalau kanva itu tidak bisa satu jam dua jam ini harus ketemuan tiap hari ini langsung ke pakar ini luar biasa banget ya Bapak dan Ibu sekalian demikianlah acara webinar kali ini yang membahas tentang pembuatan LKPD menggunakan aplikasi kanva terima kasih juga participasinya juga Bapak dan Ibu tadi berbagai pertanyaan yang bagaimana sih cara masuknya cara mengaktifkan for edunya semoga nanti pas di grup kakak bisa share untuk mengaktifkan yang belum menggunakan for edunya oke kanva juga pun tadi menarik banget banyak banyak fitur-fitur animasi lainnya itu tadi kata kami juga mungkin benar mencoba terus mencoba sampai kita benar-benar oh kanva itu seperti ini oh caranya begini oh ternyata desain-desainnya itu banyak banget dan masih luas banget selain FAPD ada poster bahkan tadi disebutkan juga ada tuibon presentase juga bisa presentasi di situ dan masih banyak lainnya itu terus mencoba oke saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar ini salam buat terima kasih gini ada nih Bapak dan Ibu dari SDN Gebangraya 2 Bapak dan Ibu SDN Pondok Makmur serta Bapak Guru Dewan Guru lainnya yang belum bisa saya sebutkan satu persatu saya ucapkan terima kasih banyak mohon maaf apabila ada salah kata saya kembalikan lagi kepada Pak Pak Rizal dipersilakan Wassalamualaikum Wr Wb Wassalamualaikum Wr Wb Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih Mbak Rizal kayaknya mungkin sesi foto dulu Keri apa ya sesi foto ya ya ganti baju ganti baju dulu nih saya boleh ganti baju ganti baju dulu ya terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.